Intro Apa kabar Konco Web TV bertemu lagi dengan Nana dalam Warta Media 3 berita terbaru yang terjadi di Wonosobo akan nasajikan selama beberapa menit ke depan Jangan lupa subscribe dulu channel official Wonosobo TV Berita pertama dikutip dari media cetak Wonosobo Express BST tahap 11 cair, 511 kakak terima Rp300.000 Penyaluran bantuan sosial tunai atau BST dari kemensos kepada warga yang terdampak COVID-19 yang dilakukan di Aula Kecamatan Selomerto berjalan lancar Warga yang terdata berhak menerima BST tahap 11 dari kemensos RI melalui PT POS untuk wilayah Selomerto berjumlah 511 orang dengan nominal Rp300.000 per kakak Penyaluran BST tersebut didampingi Babinsa Koramil Serda Yahya bersama Babinkam Timmas Polsek Selomerto Selama proses penyaluran BST diharapkan masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan mengingat banyaknya antrean dalam jangka waktu yang lama Berita kedua, TPPO berpeluang besar ancam pelajar di era pandemi global COVID-19 Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO diprediksi mengalami peningkatan di era pandemi global COVID-19 Hal itu tidak lepas dari kondisi perekonomian yang memburuk, namun arus informasi yang cepat tanpa batas Ketua SPMI Wonosobo, Maizidah Salas mengatakan Kasus TPPO paling mudah diketahui dari proses perekrutan hingga penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri Terkait hal tersebut, perlu ada sosialisasi lebih masif dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat Berita ketiga, Imbas pandemi pengrajin kian kesulitan menjual alat Pengrajin alat pengemasan produk makanan dan minuman di Wonosobo makin sepi pesanan Dikarenakan produsen produk lokal Wonosobo seperti Karika juga mengurangi jumlah produksi Hal ini dikarenakan selama pandemi penjualan produk kian menurun Seorang pengrajin alat kemas produk, Ahmad Sujudi mengungkapkan Selama pandemi hampir tidak pernah mendapatkan pesaran alat sama sekali dari para produsen makanan dan minuman khas Wonosobo Selain karena produksi makanan tersebut menurun, hal itu juga disebabkan oleh perbedaan kualitas, harga, dan jumlah hasil produksi antara pengrajin manual dan alat buatan pabrik Meski demikian, Ahmad Sujudi dan pengrajin alat di Wonosobo berharap Pemerintah dan produsen makanan dapat mendukung pengrajin lokal dengan menstimulasi para pengrajin alat Wonosobo Terima kasih telah menonton! Terima kasih.